Halo Sobat Liga Game TV, jumpa lagi dengan aku Kimberly Hime di acara kita yaitu Dota bareng Hime dan ini adalah yang episode keempat dimana pada hari ini aku bakal ngajarin kalian tentang hero-hero carry yang ada di Dota 2 khusus untuk kalian yang pemula, jadi kalau kalian mau nyobain role carry tapi kalian masih bingung hero-nya apa aja yang gampang karena ada hero yang skill-nya tuh agak lebih susah dipakai, jadi kalian butuh latihan lebih tapi kalau hero-hero yang aku bakal ajarin hari itu, itu enggak karena dia tuh udah lebih mudah dipelajari dari cara skill dan juga mungkin dari survivability dan kalau kalian yang sebelumnya belum nonton episode ketiga itu aku bahas tentang support kalian bisa cus nonton ke episode yang ketiga karena disitu aku udah bahas beberapa hero support dan gimana cara maininnya oke kita langsung masuk aja yuk ke hero yang pertama nah ini dia hero pertama yang aku bakal ajarin ke kalian jadi ini hero yang lumayan terkenal, lumayan populer, namanya adalah Juggernaut dan disini kita bisa lihat dia itu salah satu hero milik yang dimana serangannya dia tuh pake pedang dan kalau kalian, kalian tau kapan kalian bisa nge-pick hero carry pokoknya kalau gini, kalau kalian mau main carry, kalian harus pastiin dulu kalau di team kalian itu belum ada yang main hero carry, apalagi yang butuh farming karena kalau enggak kalian tuh bakal berebutan creep gitu dan kalau misalnya waktu lagi war di awal-awal, kalau kalian farming temen kalian farming terus gimana caranya kan, enggak bisa jadi biasanya untuk hero carry sendiri ini di-pick itu pada saat udah ada support jadi kalau misalkan kalian main rank atau main biasa juga bisa kalian lihat dulu udah ada support apa belum kalau misalnya temen kalian bisa main support, yang support suruh pilih duluan aja kenapa? karena pada saat carry itu ke counter itu bakal lebih susah buat tim kalian untuk dapat memenangkan permainan jadi kalau kalian pick carry, usahain itu di setelah ketiga atau keempat atau kelima lah posisinya gitu nah kalau Juggernaut ki sendiri, dia tuh keuntungannya adalah yang pertama dia itu tuh cepet bisa dipake buat perang atau war karena dia tuh udah punya skillnya yang udah sakit tanpa harus mengandalkan item seperti skill-skill yang pertama nanti aku bakal jelasin in game kayak gimana skillnya, gimana cara pakenya dan gunanya itu apa dan untuk kelemahannya sendiri, dia ada counternya sih jadi kalau kalian main Juggernaut, tapi kalian lihat di tim musuh tuh ada hero seperti Weaver karena Weaver itu dia bisa timelapse karena pada saat kalian pake skillnya itu dia timelapse, darahnya penuh lagi dan dia tuh range jadi malah waktu kalian lagi pake skill satunya, Blade Fury bisa-bisa malah kalian loh yang dipukulin gitu terus counter lainnya juga ada yang namanya Omni Knight Omni Knight itu ya sebenernya dia banyak sih bisa dipake buat ngelawan beberapa hero cuma kalau untuk di Juggernaut sendiri ini, dia tuh punya skill yang namanya Repel kalau kalian di Repel, musuhnya yang meripel diri sendiri maksudnya kalian tuh gak bisa pake magic ke hero tersebut, jadi kalian bingung gitu gak bisa target nah itu juga cukup susah di hero Juggernaut ini jadi kalau misalkan ada dua hero itu, kalau bisa hindari pick Juggernaut, pick hero yang lain aja oke, aku bakal masukin ke ingame buat jelasin apa itu skill-skill Juggernaut dan item apa aja yang harus dibeli oke, jadi ini adalah hero Juggernaut gimana disini aku udah masuk bersama bot dan aku bakal jelasin skillnya yang pertama yaitu adalah Blade Fury jadi kalau kalian pencet, ini dia Juggernaut akan muter dan kalau kalian kenain ke musuh, musuh akan kehilangan darah dan juga pada saat kalian lagi muter itu, Blade Fury-nya, kalian tuh gak bisa ditarget magic sama musuh jadi kalau misalkan musuh itu mau ngehit kalian, pada saat muter dia harus menggunakan physical damage atau right click damage kalau enggak, selain itu gak akan masuk kemudian skill yang kedua ada Healing Ward jadi Healing Ward ini gunanya kalian klik, kemudian kalian select target ke lantai maka dia akan langsung otomatis ngikutin kalian dan dia tuh bakal ngehil kalian tapi kalau misalkan dia dihit sama musuh, dia bakalan hilang jadi kalian kalau bisa pada saat pake Healing Ward itu agak jauh dari musuh, jadi supaya enggak dia pukul jadi kalian bisa bertahan healnya tuh lebih lama kemudian skill yang ketiga dia adalah skill pasif skill pasifnya itu buat nambahin damage atau double damage dalam tiap attacknya jadi critical damage itu ada chance-nya, kalau udah level 4 disini chance-nya adalah 35% dengan damage 200% aku contohin disini X tuh ada 262 itu antinya keluar criticalnya karena di damage kita ada 129 kemudian untuk ultimate skillnya sendiri ini adalah Omni Slash jadi Omni Slash kalian pakai kalau kalian pakai ke single target yang terjadi adalah seperti ini ini dia akan terus ngehit sampai Slash-nya itu habis kalau di level 1 dia Slash-nya itu cuma ada 3 kemudian di level 2 ada 6 Slash dan di level 3 itu ada 9 Slash jadi ini bisa di upgrade juga dengan Aghanim Scepter dimana damage-nya itu akan bertambah dan juga jumlah Slash-nya itu bakal bertambah jadi aku bisa contohin lagi ini kalau tadi dia ada di 1 Hero tapi kalau kalian pakai 2 Hero itu damage-nya dan Slash-nya itu akan terbagi 2 guys jadi kalau misalkan seperti ini dia Slash-nya jangan kebagi kanan-kiri kanan-kiri jadi kalau bisa kalian pakai Omni Slash itu kalau musuhnya itu cuma ada 1 dan nggak ada creep yang jelas kalau ada creep nanti damage-nya bakalan dibagi ke creep jadi sayang banget kan jadi kalau bisa nyari yang lagi sendirian terus kalian Omni Slash aja terus kesulitannya Juggernaut di awal-awal itu biasanya karena skill-nya ini kan banyak yang pakai mana sedangkan dia adalah Hero Intelligence eh Hero Agility sorry jadi mana pool-nya itu nggak begitu besar dibandingkan dengan Hero Intelligence dimana di sini dia pakai mana di level 1 Blade Fury itu 120 jadi kalian harus pinter-pinter kapan nyimpen mana kapan kalian bisa nge-kill baru kalian pakai Blade Fury-nya nah itu dia untuk skill Juggernaut untuk item sendiri oke aku akan coba jelasin kalau di awal game kalian bisa beli Tango bisa juga beli Clarity untuk nambahin mana Regeneration kemudian kalau aku sih kadang ada yang prefer beli Battle Fury jadi kalau Battle Fury itu kan gunanya kalian bisa beli ini satu wave creep jadi serangan kalian tuh jadi splash alias nggak single target jadi aku bakal jelasin nih aku misalkan beli ini nanti belakangan aku baru upgrade dia ke Battle Fury kalau kalian pakai Battle Fury selangannya bakalan splash jadi ini juga kena satu wave creep-nya kena nih aku contoh itu semuanya kena jadi splash damage kalau aku contohin ke Hero juga kalau misal aku bunuh dia yang sebelahnya juga kena damage-nya dua-duanya kena itu gunanya Battle Fury biasa dia adalah item pertama yang dibikin jadi kalian langsung awal-awal farming ngerush Battle Fury nah kalau nggak pakai Battle Fury yang terjadi cuma satu yang kena kalau pakai jadi dua bisa lebih dari dua sih tergantung seberapa deket musuh kalian itu kalau creep juga nempel semua itu bisa bagus buat nge-push jadi kalian bisa farming dengan cepet tanpa harus satu-satu gitu terus jangan lupa di awal-awal kalian tuh harus beli yang namanya Boots of Speed karena pada saat kalian mau Blade Fury Blade Fury itu kan muter kalian harus target kalau musuhnya kabur dan kalian nggak punya sepatu kalah cepet maka musuh kalian tuh bisa kabur jadi Blade Fury-nya nggak kena-kena tapi kalau kalian punya sepatu itu bakal lebih gampang buat ngejar dan kemudian untuk sepatu biasanya yang dibeli kalau nggak face boots yaitu ada juga power threads cuman rata-rata orang sekarang pakai nya sih face boots karena kalau kalian pakai face boots tuh bisa ngejar dengan lebih cepat speednya kalau kita lagi Blade Fury kemudian face boots maka jadi cepet banget larinya bisa ngejar musuhnya gitu terus yang ketiga adalah dia butuh yang namanya tag speed biasa kalau orang beli change and yasha ini change and yasha dia gunanya dia bisa ngasih damage ngasih strength ngasih agility tag speed sama movement speed jadi change and yasha ini terdiri dari yasha sama change kalau change itu kan lebih ke strength ya bahannya juga dia tuh dari overclock sama belt of strength sama resepi tapi kalau di change and yasha ini kalian beli dua-duanya terserah mau pilih biasa sih orang beli yasha duluan baru abis itu beli change gitu nanti kalian juga bisa dapat movement slow jadi kalau kalian nge-attack musuh kalian bisa lebih slow dan juga lebih sakit yang jelas item lain yang bagus buat juggernaut kalau kalian tadi nggak beli change and yasha kalian juga bisa beli item yang lain kayak milnir tapi kalau itu kalau kalian juga nggak beli battle fury karena milnir itu dia udah ngasih yang namanya attack speed dari maelstorm ini dia udah ngasih attack speed kalian kalau udah beli itu ya nggak perlu beli change and yasha lagi kalian bisa pilih lah salah satu cuman aku sih lebih saranin kalian beli antara battle fury dan juga change and yasha itu untuk di early game kemudian kalian bisa juga beli agonim scepter karena agonim scepter itu naikin ultimate nya juggernaut supaya dia bakal lebih banyak slash nya nih jump slash nya jadi 12 tadi kan cuman 9 tadi waktu kita pertama kali omni slash dua-duanya nggak mati kan sekarang kalau kita pakai agonim gimana yang dua-duanya mati gitu item lain yang juga cocok untuk juggernaut itu ada butterfly butterfly gunanya supaya kalau ada musuh yang nge-hit kalian itu dia bakalan miss dan selain itu juga kalau misalkan kalian butuh buat kabur itu bisa juga tadi beli yasha dulu habis beli yasha kalian upgrade jadi mantas style disini mantas style bikin kalian bisa punya bayangan dua jadi ada tiga dan itu bisa bikin musuh tuh bingung kalian tuh yang mana dan kalau disini kalau kalian udah mau pilih buat beli mantas style kalian nggak perlu lagi beli sense and yasha jadi salah satu aja karena masing-masing udah ada yashanya karena efek yasha itu enggak stack dia juga dapat ngasih 10% movement speed jadi kalian jalannya akan lebih kenceng dikit terus juga kenapa aku nggak menyarankan mantas style aku lebih menyarankan kalian beli sense and yasha karena mantas style ini adalah item aktif jadi kalian harus pencet baru kalian bisa karena efeknya tuh keluar kayak gitu nanti aja di tiga dan ini kalian bisa grafin masing-masing atau kalian bisa grupin gue jalanin bareng-bareng mantas juga bisa dipakai untuk menghindari beberapa projectile kayak stun yang lagi jalan kalau kalian pencet ini kalian bakal terhindar tapi itu harus pas banget sih pencetnya kadang kalau dilema player baru itu punya item nggak dipencet jadi makanya aku lebih sarankan kalian pakai sense and yasha dulu lebih fokus sama hero nya dibandingkan sama item jadi kalau bahkan mantas juga bisa kalian pakai untuk nge-push nih contohnya aku habisin dulu kemudian dia bisa bantu kalian nge-push juga jadi akan ketahan gitu oke aku bakal jelasin hero berikutnya kita langsung masuk aja ke hero yang berikutnya oke jadi tadi segitu yang aku jelasin tentang juggernaut kita masuk ke hero yang kedua yaitu Phantom Assassin nah ini juga salah satu hero yang banyak dipakai buat cewek-cewek yang pengen nyoba carry karena dia adalah hero cewek dan dia itu cara pakenya tuh gampang banget jadi kapan kalian harus pick Phantom Assassin jadi kalau kalian mau pick dia jangan lupa pastiin kalian belum punya carry kalau udah punya carry yang farming juga mending jangan karena dia butuh farming untuk dapetin item karena Phantom Assassin ini sangat item dependent jadi dia mungkin dia udah ada damage dia udah ada damage itu dari ultimate nya yaitu critical tapi dia tuh sangat-sangat lembek jadi kalau misalkan kalian ketemu yang punya damage magicnya gede dia bakal diincer dan dia bakal mati duluan dan misalkan kalau misalkan lagi ada Queen of Pain walaupun kalian udah beli item Black King Bar itu juga ultimate nya masih suka tembus gitu jadi jangan pilih dia kalau ada Queen of Pain tapi kenapa dia itu gampang buat cari duitnya karena dia juga punya skill yang namanya dagger stifling dagger jadi nanti aku bakal jelasin ke kalian di in game yuk kita langsung masuk aja ke in game oke masuk ke hero yang kedua kali ini adalah hero Phantom Assassin jadi dia bentuknya juga kayak gini dia adalah hero melee sama seperti juggernaut gimana attack nya itu harus jarak deket dan disini dia punya skill yang pertama adalah stifling dagger jadi stifling dagger itu kalian klik kemudian kalian klik target kalian misalkan X disini dia akan ngelempar dagger disitu dan dia ngasih damage damage nya yang pertama di level 1 itu 25% dari attack kalian tapi kalau udah di level 4 itu 70% attack kalian jadi semakin kalian jadi itemnya semakin sakit juga stifling dagger nya gak cuma itu stifling dagger juga ngasih slow ke musuh jadi kalau dia lagi di ini jadi lelet jalan ya kalian bisa pakai buat ngejar musuh seperti itu seperti itu kemudian skill yang kedua adalah phantom strike dimana disini kalian harus klik musuh kalian dan kalian akan otomatis pindah ke sebelahnya dan attack kalian akan lebih cepet juga pada berapa hit ya kalau disini adalah 4 attack 4x attack bonus attack speednya 130 dan perbedaannya di level 1 dan di level 4 cuma adalah cooldown nya aja jadi untuk attack speednya ini dia gak begitu banyak eh gak ada bedanya jadi kalau di level-level awal aku disarankan kalian untuk naikin stifling dagger dulu yang di fullin kemudian ngambil ini satu dulu aja terus naikin blur sama naikin ultimate nya dan skill ketiga ini skill pasifnya blur kalau kalian pakai ini kalian tuh bakalan gak kelihatan di map jadi kalau kalian lagi ada musuh di sekitar situ di minimap kalian tuh kagak ada icon buletan ini dan juga dia itu ada evasion nya jadi pada level 1 20% evasion 30% evasion 40% dan 50% contohnya kayak gini pada saat X ngebunuh ngehit kalian ada chance untuk dia bisa miss cuman ini gak kelihatan pokoknya ada chance dia buat miss terus juga di ultimate skill nya dia adalah cube the grass jadi dia tuh ultimate nya tuh ngasih critical ke kalian jadi kalau saat kalian ngehit sama seperti skill 3 juggernaut cuman dia bedanya critical nya lebih besar di level 3 critical nya adalah 450% dengan chance 15% jadi kalian tuh harus hoki banget buat buat keluar critical nya kalau misalkan pada saat kalian hit itu dia keluar terus ya kalian bakal lebih cepet buat ngehabisin musuh kalian hingga damage nya phantom assassin ini gede banget tadi di level 25 tanpa item pun damage nya udah 650-an loh tadi nah untuk item nya aku bakal jelasin di awal-awal kalian belum beli tanggo dan juga beli stout shield karena stout shield itu gunanya dia nge-block damage jadi kalau kalian di heres sama musuh kalian tuh bisa pakai stout shield dan kalau contohnya kalian farming kalau misalkan disini ada musuh yang nge-heres kalian terus kalau kalian terlalu maju kalian bisa mati tapi kan kalian butuh farming kalian bisa farming dengan stifling dagger karena disini mana nya tuh kecil banget cuman 30 di level 1 15 di level 4 jadi kalian bisa lempar udah kalian dapet last hit jadi kalian bisa farming dengan ini dan gak cuma itu dia juga bisa dipakai buat nge-haras musuh kalian kalaupun dia lagi darahnya full dan itu ada chance untuk critical kayak barusan tadi critical nya keluar itu damage nya gede jadi kalian gak harus nempel kalian bisa lempar-lempar ini aja jadi kalau kalian lagi war juga kalian keluarin aja stifling dagger nya setiap kali dia selesai cooldown nempar selesai cooldown nempar gitu jadi kalau kalian lagi war urutannya kalian nempar dagger kemudian kalian blink dan kalau dia kabur kalian nempar lagi daggernya biar kalian bisa ngejar gitu dan juga blink eh blink ini tuh bisa kalian pakai ke temen ataupun ke creep musuh atau ke creep temen apapun yang kalian bisa target kecuali bangunan ya kalian bisa blink jadi kalau pada saat kalian terlalu maju kalian pengen mundur kalian bisa blink ke temen oke untuk item nya biasanya Phantom Assessing itu dia beli yang namanya sepatu power threats dari boost of speed dijadiin power threats supaya pas supaya ada attack speed juga dan nambahin darah juga jadi power threats nya yang strength kemudian dia juga beli helm of dominator helm of dominator ini gunanya kalau kalian pakai kalian bakal dapet lifesteal jadi waktu kalian attack kalian darahnya nambah sambil hit sambil nambah nah selain itu kalian juga bisa ngambil yang namanya neutral creep jadi kalau kalian pakai ini kalian bisa ngambil creep apapun gak harus neutral creep musuh juga bisa dan ini jadi unit kalian yang kalian bisa gerakin sesuka hati kalian dia bakal bertarung buat kalian itulah gunanya helm of the dominator dan kemudian ada juga item black king bar ini penting banget buat ada di seorang phantom assassin karena black king bar itu ngasih kalian immunity terhadap magic seperti yang aku bilang di awal itu darahnya gak begitu besar dan dia tuh armornya juga gak besar jadi dia sangat membutuhkan perlinggungan terhadap yang bisa nge burst magic kayak lina kemudian queen of pain atau invoker atau disabler-disabler lainnya kalian bayangin aja kalau misal kalian lagi blink ke depan kemudian kalian di stun dan kalian gak bisa mundur lagi itu kan gawat banget jadi perlu banget yang namanya the black king bar kemudian untuk item progression ya bisa juga pakai battle fury cuman kayaknya gak begitu bagus ya karena dia cukup lama untuk di farming sedangkan di awal-awal kita lebih perlu helm of dominator dan juga black king bar mungkin dia akan lebih membutuhkan attack speed karena dia damage sudah ada dari sini dan juga damage dari sini jadi dia butuh yang namanya monkey king bar gunungnya monkey king bar adalah kalau kalian attack hero-hero yang bisa miss kayak wind ranger dia skill 3 nya bikin kalau kalian ngehit dia jadi miss atau musuh kalian tuh beli butterfly kayak tadi juggernautnya dia beli butterfly kalian bisa pakai ini jadi 100% attack kalian bakal masuk dan juga monkey king bar ini juga adalah item counter yang digunakan online musuh kalau kalian tuh pakai phantom assassin jadi supaya attack nya tuh masuk terus dan juga item lain yang bisa dibeli adalah abyssal blade karena disini abyssal blade ngasih kalian bash jadi waktu saat kalian ngehit ngehit ada chance bash itu bakal keluar school basher namanya dan ini adalah skill pasif jadi pakai chance tuh kayak tadi ada bulet-bulet itu artinya ada bash dimana musuh kalian tuh kalau kalian lagi hit pakai itu dia gak dia bakalan kena bash jadi dia gak bisa gerak selama beberapa detik tuh ada mini stun pusing-pusing dia kayak gitu dan skill basher ini juga bisa di upgrade dengan cara kalian beli fan guard dan juga resep abyssal blade jadi berubah jadi abyssal blade dimana kalian bisa targetin musuh dengan abyssal blade dia bakalan ke stun kayak gitu dia bakalan ke stun kalian tinggal pekulin aja dan dia bakal mati gitu nah kian sampai sini dulu untuk item phantom assassin aku bakal move on ke hero yang ketiga maksudnya hero yang ketiga ini adalah salah satu hero yang favorit aku aku aja bahkan sampai punya kaosnya gambar dia yaitu namanya tuh draw ranger kenapa dia favorit aku karena dia tuh bajunya lucu enggak ya enggak enggak dia tuh enak buat dimainin karena dia adalah satu hero range dan dia tampilannya kayak gini hmmm dia pakai baju kayak gini karena aku yang pakein equip jadi dia hero range dan dia itu bagus buat di awal-awal permainan khususnya kalau kalian mau main cepet dia tuh damage-nya gede banget dan dia jaraknya jauh terus ya pokoknya dia punya skill-skill yang mendukung buat ngabisin takedown tower dengan cepet jadi dia bakalan bagus banget dikombinasikan sama hero kayak vengeful spirit karena di skill ketiganya vengeful spirit dia tuh nambahin damage ke hero range jadi kayak draw ranger ini kalau sama satu team sama vengeful spirit dia bakalan dapet bonus damage dan juga kalau misalkan dia kayak draw ranger ini dia juga punya skill yang pasif yang bisa dipake buat naikin damage temen-temennya yang range jadi kalau misal sama principle spirit itu dia combo hero lain yang range juga kayak invoker itu biasa banyak dipake satu team sama draw ranger ada juga kayak wind ranger draw ranger dan wind ranger dua-duanya kalau mereka pake itu bakalan susah buat musuhnya buat nyampe ke lini belakang karena itu bakalan sakit banget damage nya terus juga di draw ranger ini sendiri dia lumayan apa ya dia lumayan mudah buat dipelajari untuk di awal-awal kalau kalian yang belum pernah baru-baru pengen nyobain main carry aku juga saranin kalian bisa coba draw ranger yuk kita langsung masuk aja ke in game dimana aku bakal jelasin tentang skill-skill dari draw ranger ini oke jadi ini adalah hero draw ranger hero ketiga yang aku bakal ajarin disini dia tampilannya kayak gini dia megang panah karena dia adalah hero range dan disini skill-nya yang pertama adalah frost arrows dan ini kalian bisa klik to activate tapi kalau kalian males buat ngeklik 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 terus kalian bisa klik kanan di skill-nya kalau ada lingkaran kayak gini ini artinya setiap kali kalian nyerang klik kanan aja tuh udah automatically dia itu keluar frost arrow-nya kalau kalian nggak pakai dia bakal serangan biasa dan bisa juga kalian pencet kemudian target baru buat keluarin dan dia ini digunakan buat ngasih movement slow ke musuh kalian jadi supaya kalian bisa ngehit dengan lebih enak dan musuh kalian tuh mau kabur jadi lelet contohnya kayak gini tuh dia jadi lelet banget si X kemudian skill yang kedua adalah gas gas dimana kalau kalian pakai kalian klik ke area atau ke arah musuh kalian dia tuh bakalan nge-knock back musuh jadi mundur dan juga bakalan nge-silent musuhnya kayak gini semuanya kena yang ada di arah segini tadi kemudian skill yang ketiga ini adalah precision aura dimana kalian tuh dapet bonus damage sebesar 20% di level 1 dan maksimalnya 38% jadi semua range hero unit yang ada di di tim kalian itu bakalan dapet persentase bonus damage-nya dan kalau kalian lagi nge-push tower ini harus kalian pencet jadi ada durasinya 100 detik cooldown dan disini kalian bakal dapetin base damage increase dan juga disini untuk ultimate-nya yaitu marksmanship dimana kalian bisa dapatkan setelah kalian dapet level 6 kalian bisa dapet 40 bonus agility di level 6 dan dengan maksimalnya adalah 80 bonus agility di level 16 nih jadi dia itu skill pasif yang aktif tuh cuma cross arrow sama gas-nya aja dan yang jelas kalau kalian udah dapetin ultimate attack kalian bakalan sakit banget jadi kalian kalau udah level 4 eh udah level 6 itu udah bisa langsung berusaha untuk nge-push tower untuk itemnya sendiri biasanya draw ranger ini pake beli tanggo kemudian dia juga punya push off speed dan juga power threads supaya buat nambahin attack speednya kemudian item yang yang di meta sekarang 6,87 itu kebanyakan pake dragon lance dragon lance dia bentuk itemnya kayak gini bahannya ogre club band of evan skin 2 gunanya dragon lance adalah dia nambahin agility 15 15 strength dan juga attack range jadi kalau misalkan aku bakal contohin disini X dari sini udah bisa diserang tapi kalau tanpa dragon lance attacknya harus lebih deket dan kalau misalkan aku pake observer ward aku bakal taro disini supaya kita punya vision dragon lance itu range nya dari sini sampai sini jadi vision itu bakalan penting banget buat draw ranger biar dia gak kehilangan targetnya jadi jangan lupa kalau kalian gak punya vision kalian bilang aja sama supportnya minta dibeliin observer ward gitu kemudian item kedua yang bakal aku tunjukin biasanya kalau aku main draw ranger aku butuh item buat attack speed jadi aku biasa beli maelstorm disini bahannya mitral hammer buat damage kemudian ada attack speed dari growth of haste dan resep jadi kalau kalian pake maelstorm ini kalian klik bakal keluar ada petir-petir gitu dimana musuh kalian bakal kesetrum jadi bakal yang ada di sekitar sini bakalan kena semua dan ini juga bisa di upgrade jadi Mjolnir dan cara pake Mjolnir adalah kalian klik double klik di itemnya atau kalian klik dan kalian pake ke diri sendiri ini juga bisa dipake ke orang lain jadi tapi kalau disini ini cukup pake ke diri sendiri aja dia itu udah nambahin attack speed dari hyperstone ini jadi dari melstorm kalian beli hyperstone kemudian beli resep jadilah Mjolnir dia bakalan bisa ngabisin creep dengan gampang dan karena disini ada petir-petirnya itu maka semua yang ada disitu bakalan kesetrum terus item berikutnya yang aku beli adalah aganim scepter aganim scepter resepnya yang biasanya gunanya aganim scepter di draw ranger adalah attacknya tuh bakalan jadi split shot seperti attacknya medusa jadi tuh kalau kita baca disini causes draw ranger's attack to splinter on the target hitting nearby units with normal attacks that deal reduce damage jadi dia dapet split count ada damage reduction nya 50% tapi semuanya kena nih aku contohin semuanya sakit bakalan mati dengan cepet yang jelas ini bakal bikin draw ranger ini jadi hero paling berbahaya untuk kalian lawan jadi hati-hati kalau dia udah punya aganim scepter kalau kalian ngelawan draw ranger kalian tuh gak boleh mepet-mepet semua karena semua bakal kena serangan serangan draw ranger kayak gini ngabisin creep tuh bakalan cepet banget kalau kalian udah punya aganim apalagi punya millionaire nah gimana dengan proteksi sendiri draw ranger itu hero nya squishy banget guys jadi darah nya tuh kecil armor nya juga kecil jadi dia butuh item defensive karena dia tadi udah punya 2 attack item 1 utility sama attack attack speed dia butuh yang namanya black king bar sama seperti tadi Phantom Assassin jadi supaya dia gak bisa di target magic tidak bisa di burst down karena dia adalah hero DPS kalau kalian belum tahu apa itu DPS itu adalah damage per second jadi semakin lama dia bertahan akan semakin deadly dia nantinya jadi kalau dia udah mati di awal udah gak ada gunanya lagi gitu dan jangan lupa kalian harus bawa yang namanya teleportation scroll karena tanpa ini kalian gak akan bisa pulang dan semua bisa berjalan tidak seharusnya terlalu jangan lupa kalian bawa dasyat banget kan rawranger bisa ngabisin dengan chopper semuanya oke kita bakalan masuk ke hero yang berikutnya yuk kita balik lagi ke studio oke masuk ke hero yang keempat yang aku bakal jelasin adalah Red King kenapa Red King dia adalah salah satu hero strength jadi dia punya darah yang lebih besar dibandingkan oleh hero agility seperti tadi Phantom Assassin Juggernaut dan juga drawranger dan disini dia punya yang namanya skill yang paling special di Dota 2 karena dia kalau mati dia bisa hidup lagi dan ultimate nya itu namanya reincarnation dan kenapa aku saranin dia buat pemula karena dia itu gampang banget memakainya dan dia cuma punya satu skill aktif dan kapan kalian gak boleh nge pick ranking kalau kalian tuh udah ada carry yang farming lagi-lagi dan juga kalau di tim musuh itu ada yang namanya anti-mage dan juga next assassin kenapa tuh karena anti-mage dia itu punya skill mana burn jadi kalau kalian mau reincarnation dia akan akan butuh mana kalau mana kalian habis maka kalian gak akan hidup lagi yaudah mati aja gitu makanya kalau ada anti-mage jangan pakai nix juga dia ada mana burn jadi gitulah pokoknya aku bakal masuk ke ingame aku bakal jelasin apa itu wrecking yuk oke jadi ini dia hero wrecking dimana skill pertamanya adalah red fire blast dan ini gunanya untuk ngasih stun ke musuh dan juga dia ngasih damage jadi range nya segini sembuh dekan ini kalian bisa pakai pada saat kena stun kalian bisa pukulin musuhnya tapi kalau bisa kalau bisa saranin kalian deketin dulu musuhnya baru stun supaya gak buang-buang waktu waktu lagi mukulin kemudian skill keduanya adalah vampiric aura jadi vampiric aura ini gunanya seperti tadi ada helm of dominator cuman dia bedanya cuma ngasih lifesteal aja sebesar 30% yang efek efeknya itu kena ke ally semua jadi nearby friendly unit juga dapet HP kalau pada saat mereka lagi attack jelas dia itu efeknya juga agak mirip sama yang namanya blood mirrors of ring jadi kalau misalkan kalian butuh lifesteal dan hero nya milih seperti tadi phantom assassin dan juga anti-mage itu juga bisa pakai item yang namanya blood mirrors of ring supaya kalian hero nya lebih kuat tapi kalau untuk di bright king sendirinya udah ada skill nya jadi kalian gak perlu naik gak perlu beli item lifesteal lagi jadi untuk di awal-awal jangan lupa kalian naikin red fire blast naikin vampiric aura dan juga naikin mortal strike ini buat nambahin critical lagi-lagi critical nih kalau untuk hero dia maksimalnya adalah 300% di level 4 dan untuk non hero critical nya 500% dengan chance 15% sama seperti phantom assassin cuman tadi phantom assassin dia karena jadi ultimate persenannya lebih gede 450% dan disini reincarnation dia adalah skill pasif dimana pada saat kalian mati kalian membutuhkan 160 mana untuk bisa hidup kembali dan disini aku bakal nunjukin buat apa skill reincarnation gimana cara pakenya nah disini kalau darah kalian abis dan kalian punya 110 mana kalian bakalan hidup lagi dalam waktu 3 detik hidup lagi itulah reincarnation skill nah untuk itemnya aku bakal jelasin itemnya yang pertama dia butuh yang namanya powerthress powerthress ini dan juga kalau kalian pengen belajar bisa juga pakai yang namanya amlet of moridigan karena dia makanya agak sulit nih amlet dia kalau kalian lagi pukul-pukul sama musuh darah kalian bakalan nambah attack speed kalian bakal nambah tapi darah kalian tuh berkurang terus tuh semakin dipakai semakin berkurang jadi mainnya harus dimatiin nyalain lagi darahnya nambah matiin nyalain lagi darahnya dari 2600 hingga 3100 jadi ini efeknya adalah unholy strength tapi jangan lupa kalau kalian pengen coba main ini jangan lupa dipencet guys nanti kalau kalian gak pencet percuma dong kalian beli terus item yang sering dipakai sama red king itu adalah desolator dimana desolator ini gunanya buat kalian ngurangi armor musuh itu yang kalian pukul aku bakalan cari dimana si X ini X aku mau pukul kamu tuh pukul dia dia bakal kena minus armor yang jelas pukulan kalian bakalan lebih sakit oh oh mati lagi terus item berikutnya adalah black king bar dimana ini item kesetian sih kalian gak harus langsung beli black king bar kalau kalian merasa butuh merasa musuh kalian banyak disabler ya beli aja black king bar cara pakenya udah tau kan terus dia bisa juga bling dagger supaya bisa ngejar langsung maju ke depan nyari mana musuhnya bling stone gitu tapi ini gak wajib kalau kalian merasa butuh aja kalian bisa beli ini terus yang berikutnya juga dia bisa pake yang namanya assault kiras dimana disini assault kiras itu ngasih armor dari plate mail ngasih attack speed dari hyper stone dan juga ngasih banyak armor deh pokoknya kalian bakal lebih keras dan juga attack speed kalian bakal lebih kencang tuh attack kalian jadi cepet banget kan kemudian yang berikutnya adalah kalian bisa beli monkey king bar kalian juga bisa beli yang namanya aganim scepter karena disini kalau kalian ada temen kalian yang mati di sekitar kalian kalau kalian pake aganim ini mereka bakal hidup lagi dan kalian bisa pake mereka bisa pake skill selama 7 detik jadi setelah 7 detik mereka bakalan mati tapi ini jarang sih dipake soalnya kalau misalnya kalian udah kaya banget mending kalian beli item damage aja kayak tadi monkey king bar udah tau juga kan cara pakenya sama abyssal bleed juga bisa gitu dan kalau kalian udah bener-bener kebanyakan duit juga bisa beli moon shard dimana dia nambahin attack speed tapi kayaknya gak perlu sih karena tadi kan kita udah beli yang namanya assault kiras gitu guys oke kita langsung move on aja lanjut ke hero yang berikutnya viper oke hero terakhir yang aku bakalan jelasin adalah viper viper bentuknya kayak gini ini dia kenapa hijau karena dia mengeluarkan racun dimana dia juga merupakan salah satu hero range tapi bedanya dengan hero ranger adalah kalau hero ranger dia attacknya lebih ke damage pure damage jadi bukan pure damage sih lebih ke damage nya yang besar tapi kalau di viper dia tuh pake racun jadi itu damage nya tuh damage per second setelah musuh kalian kena racun maka dia bakal dapet yang namanya damage over time jadi setelah skill itu kena dia bakal kena damage lagi kena damage lagi kena damage lagi walaupun kalian tuh udah ngenyentuh hero musuh kalian itu dan disini viper ini juga salah satu hero yang lumayan versatile jadi dia bisa beli item apa ya kayak bisa dijadikan tanker karena dia salah satu hero range dan agi tapi dia tuh tebel jadi dia lebih sulit mati dibandingkan sama tadi draw ranger dan dia juga merupakan salah satu hero yang paling banyak dipake oleh pemula karena cara pakenya tuh gampang dan dia gak terlalu gampang mati yuk kita masuk aja langsung ke in game dan aku bakal tunjukin kalian gimana cara pake viper oke jadi disini viper dan axe disini kalo kalian pake skill satunya poison attack itu cara pakenya sama kayak yang tadi aku ajarin kalian cara pake draw ranger kalian klik dan juga target maka itu bakal keluar racun dan kalian bisa liat disini dia kena damage over time dan kemudian kalo kalian klik biasa itu cuma bakalan attack normal jadi gak ada damage over time nya tapi kalo kalian klik kanan itu dia bakalan auto attack yang kalian keluarin semua attack biasa kalian bakal berubah jadi poison attack kayak gini sama seperti draw tadi ya kurang lebih dan skill keduanya adalah skill pasif dimana dia bakalan ngasih bonus damage attack ke semua attack viper jadi semua attack yang dilakuin tuh bakalan ada bonus damage nya plus 10 di level 4 dan non hero damage nya bonusnya ada 50% dan maksimalnya adalah 160% jadi semakin kalian banyak nyerang semakin gede damage nya yang bakal di kurangi eh yang bakalan dihasilkan sama si viper ini jadi musuhnya bakalan lebih banyak lagi kena damage nya dan skill yang ketiga adalah corrosive skin dimana skill corrosive skin ini adalah skill pasif jadi pada saat ada musuh yang nyerang viper dia bakalan lebih lelet alias kena slow dalam radius 1400 dan juga dia bakalan ada magic resistance nya jadi efeknya adalah di level 4 25% movement slow attack slow nya juga ada 25% ada magic resistance 25% dan damage per second nya ada 25% jadi contohnya kayak gini kalau diserang kena corrosive skin dia kena speed reduce 25% dan attack nya juga berkurang 25% dah lihat kan dia kena racun padahal dia yang mukul ultimate skill nya adalah viper strike dimana kalau kalian pakai ke musuh kalian dan mereka bakalan jadi lelep dan ini cuma single target ya guys jadi cuma satu doang yang bisa dipakein skill ini dan kemudian dia juga bakal kena damage over time yang lumayan besar yang di level keempat adalah 145 damage per second dan durasinya adalah 5 detik jadi kalian bayangin aja 5 detik dikali 145 gede loh dan juga ada 80% movement slow dan attack slow contoh nih kalau lagi ketemu X aku pakein dia bakal lelet banget kena racun dan kalau dia mau nyerang kalian dia bakalan kalah guys aku bisa jamin karena disini kelemahannya X adalah viper dimana dia adalah hero range dan bisa bikin lelet lagi yang jelas bakalan susah banget buat hero melee untuk nyamperin viper karena dia bakal kena movement speed dan movement slow ini dia bakal susah nge-kill jadi kelemahan viper itu bukan di hero melee tapi dia lebih ke burst damage jadi kalau misalkan dia langsung di burst mati damage yang masuk gak banyak sama seperti tadi ada draw ranger misalkan dia kena laguna gitu dia bakal lebih cepet mati dan ini kalau kalian lihat dia itu butuh item yang namanya boot swap speed dan juga power crash tapi untuk sekarang dia perlu juga di menit-menit awal beli item mekanism jadi mekanism ini gunanya untuk heal sama seperti tadi guide support tapi kalau misalkan di tim kalian udah ada support yang beli mekanism itu kalian gak perlu bikin tapi kayaknya sih bakal kalian aja yang milih untuk bikin mekanism karena semakin cepet dapet mekanism di level-level awal tuh efeknya ini bakal lebih gede di game kalian terus item berikutnya yang perlu dibeli adalah genin setter dimana gunanya adalah untuk menambahin attack disini mana dan cooldownnya bakal berkurang dan increase case range kalau tadi kalian lihat nih ya itu lingkarannya gede banget loh lingkarannya gede dibandingin kalau kalian gak pake itu lingkarannya cuma segini itu bedanya banyak dan juga dia tuh nambahin damage juga loh guys tuh bakalan jauh banget dan disini untuk itemnya bisa juga yang lain dia beli shadow blade jadi kalian beli shadow blade ini untuk menghilang setelah kalian menghilang kalian bisa samperin musuh kalian dan ini juga bisa dipake buat kabur loh guys terus item berikutnya bisa juga dia beli mantas style supaya orang tuh bingung musuhnya yang asli itu yang mana kemudian bisa juga beli black king bar beli juga monkey king bar dan bisa di upgrade jadi silver age disini silver age dari shadow blade dia beli ultimate orb dan juga recipe gunanya kalau kalian pake ini ke musuh kalian setelah menghilang kalian hit kalian cari musuhnya dia skill pasifnya bakalan gak berguna guys jadi ini khusus buat melawan hero-hero seperti dragon knight yang punya armor gede banget dan ini counter helix nya x juga dia gak bakalan keluar kalau kalian pakein shadow blade ini silver age ke dia ini salah satu item penting dan selain itu ya pokoknya black king bar dia bisa heart of taras kalau di team kalian gak ada tankernya kalian bisa beli heart of taras supaya HPnya jadi besar dan healthnya tuh strengthnya bakalan bertambah tapi kalau di team kalian tuh udah ada yang namanya tanker itu gak usah beli gitu guys oke oke nah itu dia tadi 5 hero carry yang aku udah ajarin ke kalian gimana kalian udah semangat dong buat pick carry kalau kalian selama ini cuma pernah main support atau main gak tau mau main hero apa kalian cobain deh karena main carry itu seru loh dan kalau kayak tadi aku udah jelasin apa kapan harus nge-pick ini kapan gak usah gitu kalian jadi dapetkan pengetahuannya jadi kalian kalau bingung mau pick hero apa dari hero sedanyak itu kalian cobalah main carry nah itu dulu episode kali ini di episode yang kelima nanti aku bakalan ngajarin kalian tentang hero-hero buat main hero mid lane jadi jangan jangan lupa subscribe ke Liga Game TV dan kalau udah nongol nih videonya kalian jangan lupa kasih thumbs up di like videonya jangan lupa juga nontonin di episode yang berikutnya karena aku bakalan ngajarin kalian itu supaya tambah pinter dan semakin tambah oke main datanya guys gimana di guide guide sebelumnya juga aku udah banyak ajarin kira-kira berguna gak guide kalian ini guide yang kalian tonton maksudnya kalian suka gak dengan videonya apa kalian masih ada pertanyaan kalau misalnya ada kritik ada saran ada yang kurang kalian bisa juga komentar di bawah sini ya kalian bisa bilang misal kalian gak ngerti apa kalian bisa tanya aku dan sampai ketemu lagi minggu depan dadah bye 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 Terima kasih telah menonton